Halo teman-teman kembali lagi di channel FNK Oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial singkat cara menghapus akun Microsoft kita yang sudah login di laptop Windows kita Nah disini mungkin kasusnya kita ingin melokot ya teman-teman atau bahkan mungkin kita hanya ingin menggunakan lokal akun saja Nah bagaimana ya teman-teman untuk cara menghapus akun Microsoft ini disini tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita praktikan ke tutorialnya Oke disini untuk langkah pertama ya teman-teman untuk kita bisa menghapus atau melokot silahkan teman-teman langsung saja buka start ya seperti itu lalu kita buka saja setting seperti ini teman-teman Nah di bagian setting ini kita bisa melihat akun Microsoft kita ya teman-teman yang ada di kiri atas ini Selanjutnya disini silahkan teman-teman buka saja bagian yang akun yang ini ya kita klik saja seperti itu kemudian di bagian akun ini kita pilih lagi bagian your info teman-teman kita klik saja seperti ini Nah ini dia teman-teman untuk akun Microsoft saya ini Nah disini sebenarnya itu kita hanya perlu untuk mengklik yang ini ya teman-teman stick in with a local account instead namun disini tuh kasusnya biasanya itu ada dua versi teman-teman seperti yang punya saya ini ya teman-teman yang langsung stick in with a local account instead atau mungkin punya teman-teman itu berbeda seperti yang ini saya sudah siapkan ya teman-teman untuk screenshot seperti ini kita disuruh login ya teman-teman silahkan masukkan saja untuk akun Microsoft nya yang sudah login di Windows 11 nya kemudian kita beli saja next seperti itu lalu silahkan masukkan lagi untuk passwordnya teman-teman kemudian setelah kita memasukkan passwordnya dan stick in disini biasanya akan muncul seperti ini ya stick in into this computer using your Microsoft account disini silahkan teman-teman kosongkan saja yang bagian ini ya kemudian kita beli saja yang next yang ini nah setelah kita next biasanya itu kita akan disuruh untuk membuat pin ya namun tidak usah teman-teman silahkan X saja nah setelah kita X biasanya itu akan muncul seperti ini teman-teman stick in with a local account instead jadi nantinya akan sama persis punya saya ini ya jadi silahkan login terlebih dahulu nah setelah seperti ini ya teman-teman langsung saja kita klik yang ini seperti itu ini konfirmasi teman-teman kemudian kita beli saja next silahkan teman-teman masukkan saja ya untuk password dari akun Microsoft nya disini kemudian kita klik ok saja ini dia untuk detail informasi local account yang ingin kita gunakan saya contohkan misalnya ingin menggunakan nama SAM seperti ini ya teman-teman kita bisa menggunakan password juga atau mungkin kita kosongkan saja tidak apa-apa lalu kita pilih saja next seperti itu ini dia teman-teman ini langkah terakhir ya teman-teman ini adalah seek out and finish teman-teman nah selanjutnya silahkan teman-teman langsung saja klik seek out and finish seperti ini ini dia proses ya teman-teman preparing your local account teman-teman ya kita pilih saja yang seek out anyway seperti itu nah ini dia teman-teman langsung diarahkan di lock screen ya teman-teman dari Windows kita klik saja seperti ini ini dia kemudian langsung saja kita pilih kasihkin yang ini kita tunggu teman welcome screen ya hingga menuju di eh apa itu awal dari Windows ini dia teman-teman kita sudah diarahkan di awal Windows ya teman-teman ini kemudian untuk langkah kedua ya teman-teman kita harus menghapusnya lagi di bagian setting ya kita buka saja start seperti itu lalu kita buka setting lagi termen karena biasanya disini itu masih ada email kita yang tadi ya lalu kita pilih lagi bagian account yang ini kemudian di account ini kita pilih yang bagian email and account yang ini kita klik saja seperti itu nah ini dia masih ada ya teman yang atas ini account use by order up kita klik saja bagian yang email seperti itu temen lalu kita pilih saja ada yang remove yang ini seperti itu yah ini konfirmasi kita klik saja yes nah ini dia teman-teman kita sudah berhasil melock out ya teman-teman dan menghapus akun Microsoft kita selanjutnya coba kita cek ya teman-teman di bagian mungkin Microsoft Store yang apakah masih ada atau tidak untuk akun Microsoft kita kita cek yang ini nah ini dia teman-teman di sini kita disuruh login ya atau login dengan akun Microsoft kita jadi seperti itu ya teman caranya untuk kita bisa menghapus atau melock out akun Microsoft kita itu dari laptop Windows 11 apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya jangan l 아니 dan sampai jumpa di video selanjutnya j Bank I